I lost my best friend to 23, she left her body and hearted her body, I saw shadow, I looked down, stretched every building Ketika pertama kali didatangkan oleh PSC Semarang, Paolo Galifritas bertekad menunjukkan performa apik bersama PSC Semarang di BRI Liga 1 2023-2024 Paolo Galifritas memiliki modal dukungan luar biasa dari publik negaranya Timor Leste Paolo Galifritas resmi menjadi pemain Timor Leste pertama dalam sejarah yang bermain di Indonesia Dengan demikian, Paolo Galifritas telah mengukir sejarah baru bagi pesepak pula asal Timor Leste pertama yang mencatatkan kiprahnya di Liga Indonesia Pemain yang sudah mencatatkan debutnya bersama Timnas Timor Leste pada September 2018 ini mengakui Supporter sepak pula di negaranya merasa antusias dengan keputusannya berkarir bersama PSC Semarang Apalagi statusnya sebagai pemain Timor Leste pertama di Indonesia inilah yang membuat mantan pemain kargatuh di Liga Liga ini mendapatkan banyak dukungan dari negara asalnya Pertama kali dengar saya berkarir di Indonesia mereka merasa senang dan memberikan support Kata Paolo Galifritas dikutip dari kanal Youtube PSC S Official Baru-baru ini media-media ularaga di Timor Leste sangat bangga dengan kiprah Galifritas di Liga 1 bersama dengan PSC Semarang Media di Timor Leste menyamakan talenta Galifritas dengan Marcelino Ferdinand Menurut mereka selain punya usia yang sama Keduanya baik Marcelino maupun Galifritas adalah Wonder Kid Yang akan bersinar di pesepak pulaan Asia Bagaimana menurut kalian Sob? Terima kasih telah menonton!